Pembersa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memimpin langsung puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN 2024 di Alun-Alun Kidul, Boyolali, Jawa Tengah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuka langsung peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2024. Dalam pidatonya, Menteri LHK menyampaikan jika acara ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Rotsuhari Konservasi Alam Nasional 2024 yang telah berlangsung sejak peluncurannya pada 16 Juli 2024 di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. Dengan tema aktualisasi konservasi alam pada generasi muda Indonesia dan dengan slogan Yots for Sustainable Nature, tema ini mencerminkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam upaya pelestarian alam. Siti Nurbaya menambahkan, acara ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat untuk melestarikan alam, tetapi juga sebagai ajang untuk mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari. Generasi mudanya mulai menanam pohon, mengerti harus melindungi, dan sebagainya. Dan makin ke sini itu makin mengerti, makin concern, makin punya animo untuk menjaga dan melindungi hutan. Jadi KLHK melihat bahwa penting untuk memberikan channelingnya, saluran dan fasilitasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Karena concernnya memang cukup tinggi. Siti Nurbaya menjelaskan, di tengah krisis global yang kita hadapi saat ini termasuk perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi yang meningkat, perlu adanya keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk memperbaiki kondisi saat ini. Bagai wujud nyata dari keberhasilan konservasi, Menteri Siti Nurbaya dengan bangga mengumumkan kelahiran enam ekor anggota baru dari beberapa spesies kunci yang dilindungi di kawasan konservasi Indonesia, yakni tiga ekor badak Jawa, dua banteng Jawa, dan satu orang hutan Sumatera. Menteri Siti pun berharap semua pihak turut menjaga agar mereka dapat tumbuh besar dan berkembang biak di habitat aslinya. Sekarang artinya menjadi jauh lebih penting karena biar bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan hidupnya menyatu dengan alam. Banyak juga desa-desa kita yang bersentuhan dengan kawasan konservasi. Rasanya lebih dari 600 sampai 1.000 desa. 600 sampai 1.000 desa? Sejak tahun 2014, peringatan HKAN telah dilaksanakan di berbagai kawasan konservasi di Indonesia. Tahun ini, Kabupaten Boyolali dipilih sebagai lokasi peringatan karena wilayah ini merupakan bagian dari dua taman nasional penting di Jawa Tengah, yaitu Taman Nasional Gunung Merbabu dan Taman Nasional Gunung Merapi. Keduanya tidak hanya menjadi benteng keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya.